Halo saya Cia dan saat ini saya berada di kluster Taman Telaga Golf BSD City Kluster ini merupakan salah satu permata tersembunyi di tengah kemajuan BSD City yang begitu modern dan pesat Lokasinya sangat strategis di tengah CBD BSD tahap 1 Tetapi keasrian dan pohon-pohonnya yang sudah begitu rindang Ditambah aliran air sungai yang menyebut kita begitu memasuki kluster ini Membuat kawasan ini begitu sejuk, nyaman, dan homey banget Setelah ini pohon-pohonnya tertata dengan rapi dan begitu nyaman Pasti lelah bekerja seharian dan pulang ke rumah Wow rasanya semua capek, lelah hilang semuanya Video ini saya akan mereview salah satu rumah yang menurut Feng Shui sangat hoki loh Karena bentuk tanahnya yang ngantong dengan desainnya yang bagus banget Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk selalu dapatkan update properti terbaru Rumah ini dibangun secara mandiri di atas lahan seluas 644 meter persegi Bentuknya ngantong dengan lebar depan 20 dan belakangnya lebih lebar sekitar 22 meter Panjang 30 meter dengan luas bangunan kurang lebih 800 meter Dan karpot untuk dua mobil dan garasi dalam untuk dua mobil Taman depannya begitu terawat dan tertata dengan rapi Dan sudah ada pohon rambutan, pohon durian, dan pohon nangka Serta beberapa tanaman bunga yang sangat langka Sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya dari pintu utama Masuk dari ruang utama kita akan masuk ke area foyer Dan kemudian di sampingnya ada ruang tamu Area ruang tamunya didesain secara sederhana Tetapi begitu mewah dan elegan Dengan void yang sangat tinggi Plafonnya kurang lebih sampai area lantai dua Menggapi dengan bukaan jendela yang begitu besar Sehingga ruangan tampak sangat terang Pingnya ada satu powder room Lantai di area main building sudah menggunakan marmer import full slab Lantai dasar ini ada dua kamar Mohon maaf sebelumnya saya tidak siut ke area dalam Karena ada yang sedang beristirahat Tapi kedua kamar ini ukurannya cukup luas Nah kita masuk ke area utama Di sebelah kanan ada area dining room yang menyatu dengan dapur bersih Belah kiri ada area living room atau ruang keluarga Yang begitu luas dan nyaman Dengan void yang juga cukup tinggi Sampai ke plafon lantai dua Dan bukaan jendela atau pintu Yang luas banget yang menyatu ke area taman belakang Yang rindang banget Walaupun banyak tanaman dan pintu selalu terbuka Area ini bebas nyamuk loh Karena tamannya yang sangat terawat Dan bersih Begitu juga dengan area dining room Yang juga dilengkapi dengan pintu yang terbuka lebar Bisa dibuka tutup Sehingga menyatu dengan taman belakang Untuk area dekat dining room ini Ada kolam ikan Dan sangat menyenangkan sekali di taman ini Selain ada tanaman pohonan yang rindang Kemudian ada ikan-ikan koi yang gendut-gendut banget Dilengkapi juga dengan aliran air Air mancur, fonten Yang suaranya begitu membuat kita merasa sangat tenang dan nyaman banget Dan masih ada juga gazebo untuk duduk dan bersantai Di area taman belakang ini juga tanaman yang ditanam ini ada beberapa bunga yang sangat wangi Dan kemudian juga ada banyak pohon buah Seperti kelengkeng Ada pohon durian musangking loh Dan ada jeruk valensia Wah kalau school from home atau work from home Dengan suasana seperti ini Pasti nyaman banget ya Dan konsentrasi banget nih Konsep outdoor seperti ini Ini tentunya merupakan salah satu pilihan yang sangat tepat di masa pandemi ini Di mana kita butuh banyak udara yang sergar dan sirkulasi udara yang lancar Ditambah dengan suara gemerisik air dan juga wanginya bunga-bunga Yang tentunya merupakan suatu terapi yang sangat alami Dari taman belakang ini ada satu akses menuju ke area servis dan ruang kerja yang terpisah Nah kita masuk dulu ke area dapur Dapur kotor yang sudah dilengkapi dengan kitchen set Kemudian Nah ini tangga langsung ke arah main building tanpa melewati taman Kemudian ada satu gudang Dan garasi dalam Ini area gudang Kemudian garasi dalam muat untuk dua mobil Nah dari sini ada satu tangga Tangga ini menuju ke area ruang kerja yang terpisah Nah walaupun rumah ini bangunannya sudah 10 tahun Tapi dirancang dengan begitu sempurna Dan dipikirin banget fungsi-fungsi masing-masing bagiannya Area kerja dan area servis Padahal area servis itu ada di atas lah area kerja yang tadi Tapi dibuat tangganya terpisah Sehingga tidak harus melewati area kerja untuk menuju ke area servis Nah area servis, ruang servis Dan kamar ART serta kamar mandi ART serta ruang jemur Sekarang kita kembali ke area taman belakang Masuk ke dalam main building, ke area living room Nah ini area dapur bersih Sudah dilengkapi dengan kitchen set Kulkas di bawah tangga masih ada satu area gudang Kemudian kita naik ke lantai dua Pembatas tangganya sudah menggunakan kaca dengan pegangan kayu Kemudian ini ada area semi split level Yang dimanfaatkan sebagai ruang baca atau ruang hobi Dilengkapi juga dengan meja untuk baca Dengan view langsung ke taman belakang Dan ada pintu yang bisa dibuka Sehingga aliran udaranya dan cahayanya benar-benar dapet banget nih Ini walaupun saya pas shoot video ini siang-siang Dan tidak menyalakan AC dan lampu Tapi ruangan ini terasa begitu sejuk dan terang Karena sirkulasi udaranya benar-benar tuh bagus banget Banyak banget bukaan-bukaan jendelanya Yang super lebar Di lantai dua ini pun dilengkapi dengan balkon yang cukup lebar Dengan view menghadap ke taman belakang Tentunya kesejukan dari pepohonan itu masuk juga ke dalam rumah Begitu juga dengan cahaya Nah ini void dari lantai dua untuk area living room tadi Lantai dua ini ada dua kamar anak dan satu kamar utama Sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam Lantai kamarnya sudah menggunakan parkit Lantai kamarnya sudah menggunakan parkit Lantai kamarnya sudah menggunakan parkit Jadi semua kamar di ruangan ini sudah menggunakan rantai parkit And suite bathroom Dan dilengkapi dengan area walk-in closet Kalau untuk area luar Sudah menggunakan lantai dengan marmer import Full slab Potongannya besar-besar Tampak dari atas void ruang tamu Kita masuk ke kamar utama Begitu kita masuk ke kamar utama Kita disambut oleh area kerja Yang terpisahkan dengan area Area tidur Area ruang tidur Dilengkapi dengan area walk-in closet yang terpisah Dan kamar mandi dalam Kamar mandi di dalam kamar utama ini Sudah dilengkapi dengan bathtub Sudah dirancang dengan begitu apik Sehingga setiap sudut kamar Dilengkapi dengan bukaan jendela Sehingga ruangannya sangat terang Dan sirkulasi udaranya sangat bagus Mengalir dengan lancar Sirkulasi udara yang lancar di dalam rumah Tentunya memberikan aliran energi Yang lebih sehat dan baik Samping area ruang kerja ini Ada satu balkon Dari arah balkon Tetap kita melihat view Yang hijau-hijau dan segar Konsep rumah modern dan fungsional Untuk masing-masing ruangannya Ditambah dengan keasrian Dan sisi naturalnya Dengan bukaan jendela dan pintu Di semua ruang yang memungkinkan Aliran sirkulasi udara Begitu bagus dan lancar Tentunya merupakan satu kebutuhan Di masa pandemi sekarang ini Dan tentunya juga membuat rumah ini Begitu nyaman dan sejuk Apakah ini salah satu rumah yang Anda cari? Silahkan hubungi saya di nomor berikut ini Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya